Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Pada bulan Februari 1229 Masehi sebuah perjanjian disepakati dengan Sultan Mesir dan Suriah, Al-Kamil, memerintah 1218-1238 Masehi. Meskipun Frederick II tidak menjadi bagian sejarah Perang Salib ke-5, ia akhirnya akan menjadi salah satu tokoh besar abad pertengahan, menurut sejarawan Thomas Asbride G. dalam tulisannya. Sosok Frederick II sebenarnya tidak ideal. Berperut gendut botak dengan penglihatan buruk, secara fisik Frederick agak tidak menarik. Namun pada tahun 1220-an, dia adalah penguasa paling kuat di dunia Kristen. Frederick II bukanlah pemimpin yang suka dengan kekerasan, dan ia lebih senang menempuh jalur diplomasi. Setelah drama dengan gereja Katolik Roma atas pengangkatannya sebagai Kaisar Romawi Suci, ia juga memperoleh hubungan yang lebih intim dengan Timur Tengah. Pada bulan November 1225 Masehi, dia menikah dengan Isabella II, pewaris tahta Kerajaan Yerusalem. Setelah itu akan memulai perjalanan ke Levan untuk merebut Kerajaan Yerusalem, bersama dengan tahtanya. Frederick II di Levan Pada tanggal 7 September 1228 Masehi, Frederick II tiba di Acre di Timur Tengah. Meski ada banyak masalah dengan gereja Katolik Roma, ia bertekad untuk melakukan apa yang gagal dilakukan oleh begitu banyak bangsawan sebelum dia. Dia tentu saja memiliki pasukan terlatih dan punya peralatan lebih baik dari pasukan salib sebelumnya. Hampir semua prajuritnya dibayar profesional dan berjumlah sekitar 10.000 infanteri dan mungkin 2.000 ksatria. Akan tetapi, sepertinya rencana Frederick II sedikit bergeser setelah kematian tragis Isabella saat melahirkan pada Mei 1228 Masehi. Frederick memutuskan untuk memerintah untuk putranya yang baru lahir menggantikan ayah mertuanya John dari Brienne. John yang telah memimpin pasukan perang salib kelima yang gagal, tidak senang digulingkan dari kekuasaan dan bersumpah akan membalas dendam. Frederick bukan tanpa oposisi lain di Kerajaan Yerusalem. Ada banyak bangsawan juga menolak perubahan status kuopolitik. Rancana Frederick untuk mendistribusikan kembali tanah warisan tertentu, serta promosi atas tatanan militer ksatria teutonik merupakan poin penting. Frederick dan pasukannya berbaris dari Acre ke Java pada awal 1229 Masehi. Mereka menimbulkan ancaman yang telah dijanjikan sejak perang salib kelima. Pada saat yang sama, Al-Kamil menghadapi Sengain di dalam koalisinya yang berbahaya di dinasti Ayubiah. Dalam dua tahun terakhir, saudara laki-laki sultan sendiri, Al-Muazzam, Emir Damascus, telah bergabung dengan tentara bayaran Turki yang ganas, Hawaris. Mereka mengancam wilayah Al-Kamil di Irak Utara. Al-Muazzam meninggal karena disentri pada tahun 1227 Masehi. Akan tetapi ancaman dari para pengikutnya, terutama terhadap ambisi Al-Kamil di Damascus Al-Nasir Dawud, tetap ada. Damascus saat ini dipimpin oleh keponakan pemberontak Al-Kamil. Akibatnya, kedua pemimpin memilih jalur diplomasi. Mereka ingin menghindari perang yang akan sangat merusak kepentingan komersial kedua belah pihak di wilayah tersebut. Sementara itu, Frederick II terbantu dalam upaya diplomatiknya dengan pengetahuannya tentang bahasa Arab dan pemahamannya terhadap budaya. Kaisar Romawi suci ini bahkan memiliki korps pengawal muslim pribadinya sendiri dan juga harem. Di sisi lain, Al-Kamil telah menawarkan Yerusalem sebagai alat tawar-menawar selama negosiasi dengan pasukan salib kelima. Jika perlu, dia selalu dapat merebut kembali Yerusalem setelah pasukan salib berangkat kembali ke Eropa. Tampaknya kedua pemimpin itu sangat ingin melindungi kerajaan mereka sendiri. Terutama aset mereka yang jauh lebih penting di tempat lain daripada pertengkaran atas tanah suci Yerusalem. Pada saat yang sama, setiap keuntungan dapat dimaksimalkan dan konsesi diminimalkan saat menyajikan kesepakatan kepada setiap pengikut pemimpin. Pada tanggal 18 Februari 1229 Masehi, perjanjian Jaffa ditandatangani antara kedua pemimpin. Perjanjian itu mengizinkan orang Kristen menduduki kembali tempat-tempat suci Yerusalem, kecuali kawasan kuil yang tetap berada di bawah kendali otoritas keagamaan muslim. Penduduk muslim harus meninggalkan kota, tetapi dapat mengunjungi tempat-tempat suci untuk bersiarah. Di bawah ketentuan perjanjian yang terperinci. Tidak ada konstruksi baru atau bahkan penambahan artistik yang diizinkan di tempat-tempat suci tersebut. Juga tidak ada benteng yang dapat dibangun, walaupun nantinya akan diperdebatkan bahwa ini berlaku untuk Yerusalem. Perjanjian itu mengatur situs penting lainnya yang sangat penting bagi orang Kristen seperti Bethlehem dan Nazareth. Sebagai imbalan atas perjanjian itu, Sultan mendapat jaminan gencatan senjata 10 tahun. Frederick II juga berjanji akan membela kepentingan Al-Kamil dari semua musuh, bahkan ancaman dari gereja Katolik Roma. Terima kasih sudah mengikuti video-video kami, jangan lupa share, like dan subscribe agar bisa selalu mengikuti update video dari kami. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!